Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Sinyung Bagian 50 Sebab tidak bisa membela diri di hadapan orang banyak, ia hanya berkata Tio Kou Nio, bilanglah terus terang, kau suka menyerahkan Hek Giyok To'an Siyoko atau tidak? Biji Metu, Tio Beng memain dan ia berkata sambil tersenyum Boleh kau bisa segera mendapatkan Hek Giyok To'an Siyoko apabila kau meluluskan permintaanku? Permintaan apa sekarang belum dapat dipikir olehku Kau tentu bakal mengajukan permintaan yang gila-gila Apakah aku harus meluluskan juga manakala kau minta membunuh diri sendiri atau mengubah badan menjadi babi dan anjing? Aku pasti tak akan minta kau membunuh diri atau minta kau menjadi babi dan anjing Hihihi andai kata kau mau, kau pun tak akan bisa melakukan itu Sebutlah sekarang, apabila permintaanmu tidak melanggar kesatriaan dalam rimba persilatan dan bisa dilakukan olehku, aku akan meluluskannya Baru saja Tio Beng mau bicara lagi, tiba-tiba ia melihat sekuntum kembang mutiara pada kundai Siyo Siyo dan kembang itu adalah miliknya sendiri yang dihadiahkan kepada Bukiye Tiba-tiba saja darahnya meluap Sambil menggigit gigi, ia berpaling kepada Ato'ah dan berkata Putuskan kedua lengan bocah Siyo itu Baik, jawabnya Ia maju setindak menghunusi Etian Kiam dan berkata Tio Kau Kyo, Kau Jin memerintahkan aku memutuskan kedua lenganmu Alis Bukiye berkerut Etian Kiam tajam luar biasa, tidak bisa dilawan dengan senjata apapun jua Jalan satu-satunya ialah coba merampas pedang mustika itu dengan tangan kosong dengan menggunakan ilmu Kian Kuntai Loie Tapi kalau musuh memiliki ilmu yang tinggi, sekali kurang hati-hati, sekali tergores, ia bisa celaka Maka itulah ia jadi agak bingung dan tak tahu apa yang harus diperbuatnya Sekonyong-konyong Tio Semhang memanggil Bukiye, kau sudah paham Tai Kekun Di samping ilmu pukulan itu, aku pun menggubah Tai Kekiam, ilmu pedang Tai Kek Mari, aku akan mengajar ilmu pedang itu kepadamu supaya kau bisa melayani si Eko itu Terima kasih Tai Suhu Kata Bukiye Ia berpaling kepada Ato'a dan berkata pula Ciam Pue, aku tidak paham ilmu pedang, sesudah Suhu memberi pelajaran barulah aku melayani Ciam Pue Biarpun ia mempunyai pedang mustika, tapi sudah melihat kelihayan Bukiye, Ato'a masih merasa kedar Sekarang ia girang, ilmu pedang adalah serupa ilmu yang sangat sulit Untuk mempergunakannya secara lancar, orang harus berlatih 10 dan 20 tahun Begitu belajar, begitu memperguanakannya adalah hal yang tak mungkin Maka itu, ia lantas saja manggutkan kepala dan berkata Baiklah, aku menunggu di sini Apa 2 jam cukup? Aku akan menurunkan pelajaran di sini Kata Tio Sam Hong Tak usah 2 jam, setengah jam sudah lebih dari cukup Kecuali Bukiye, semua orang kaget Mereka hampir tak percaya kuping sendiri Andai kata benar Ciam Pue Pandai luar biasa, tetapi dengan mengajar di hadapan orang banyak dan musuh bisa menyaksikannya Rahasia pukulan-pukulan liai tidak dapat dipertahankan lagi Baiklah, kata Ato'a Kalau begitu, sebaiknya aku keluar dari ruangan ini Tak usah, kata Tio Sam Hong Ilmu pedang kugubahan baru Aku sendiri tak tahu apa dapat digunakan atau tidak Cuan boleh turut menyaksikan dan kuminta Tuan suka memberi petunjuk pada bagian-bagian yang kurang sempurna Sesaat itu, Yosiao mendadak ingat sesuatu Ah, teriaknya Sekarang aku ingat, Cuan adalah Giyok Bin Sin Kiam Tiang Helo yang berkedudukan tinggi dalam Kepang Mengapa Tuan rela menjadi budaknya orang Giyok Bin Sin Kiam Sim Malaikat Pedang yang mukanya seperti batu pualam Tiang Helo Tetua Kepang Partai Pengemis Dalam Raja Wali Sakti dan Pasangan Pendekar Kepang dipimpin oleh Kiu Chiyok Bin Sin Kiam Chit Kong Mendengar itu, jago-jago bengkau terkesiap Bukankah kau sudah mati? Kata Chiu Tian Bagaimana, bagaimana kau bisa hidup lagi? Atau ah menghela nafas? Aku manusia sisa mati Katanya sambil menundukan kepala Apa yang sudah lampau perlu apa disebutkan lagi? Telah lama aku sudah bukan Tiang Helo dari Kepang Orang-orang yang lebih tua mengetahui bahwa Giyok Bin Sin Kiam Fuitong pengdahulu menjadi kepala dari keempat tetua partai pengemis Kelihayanya dalam ilmu pedang telah menggetarkan dunia Kang Ou Dan di samping itu, ia pun terkenal sebagai pria yang sangat tampan Sepanjang warta, pada belasan tahun berselang, ia telah meninggal dunia karena sakit Tentu saja munculnya di Sam Cheng Tian sangat mengejutkan Lebih-lebih sebab mukanya berubah dan sekarang ia menjadi kaki tangan Tio Bing Aku merasa sangat girang, bahwa Taike Kiam Hoat akan mendapat pelajaran dari Giyok Bin Sin Kiam Kata Tio Sam Hong Bukie, apakah kau mempunyai pedang? Xiao Xiao segera menghampiri dan menyerahkan iaetian kiam kayu yang diambil dari Lek Lio Chung Tio Sam Hong menyambut pedang itu dan berkata sambil tersenyum Pedang kayu? Apakah kau kira aku akan menulis jimat atau mengusir hawa jahat? Ia berbangkit dan memegang senjata itu di tangan kiri, perlahan-lahan ia membuat lingkaran Ia mulai bersilat dengan gerakan sangat lambat San Hoan Chugoat, Toa Kwee Chee Yan Ko Piao Chui, Cholansao, Yoelansiao dan sebagainya Bukie mengawasi dengan metu, tidak berkesiap tapi yang diperhatikannya bukan jurus pedang Hanya jiwa ilmu pedang itu bersambung-sambung Sesudah Tio Sam Hong selesai bersilat, tak seorang pun yang menepuk tangan Mereka semua merasa heran Apakah ilmu pedang itu yang lambat gerakannya dan tak menunjukkan keluar biasaan apapun jua dapat digunakan untuk melawan Giyok Bin Sin Kiam? Tapi ada juga yang memikir lain Mereka menduga bahwa Tio Sam Hong sudah sengaja memperlambat gerak geriknya, supaya dilihat oleh cucu muridnya Anak apakah sudah lihat terang? Tanya Tio Sam Hong Cukup terang Jawab Bukie Kau ingat semua? Sudah lupa sebagian Bagus, aku banyak memikin susah kepadamu Sekarang kau harus memikiri sendiri Alis Bukie berkerut, suatu tanda ia sedang mengasah otak Beberapa saat kemudian, Tio Sam Hong bertanya lagi Bagaimana sekarang? Sudah lupa sebagian besar? Jawabnya Celaka Teriak Ciu Tian Makin lama makin banyak yang dilupakan Tio Chin Jin, ilmu pedangmu sangat sulit tak dapat orang mengangkatnya dengan hanya sekali lihat Coba sekali lagi Tio Sam Hong tertawa Baiklah, aku akan bersilat sekali lagi Katanya Seperti tadi ia bersilat pula dengan gerakan perlahan Sesudah beberapa jurus Semua penonton jadi makin heran sebab jurus-jurus yang diperlihatkan kali ini berbeda dengan jurus-jurus yang tadi Gila Betul-betul gila Teriak Ciu Tian Tapi guru besar itu tak meladani si Sembrono Ia hanya senyum Anak Katanya kepada Bukie Bagaimana sekarang? Masih ada tiga jurus yang belum terlupa Tio Sam Hong balik kursinya, sedang Bukie jalan terputar di ruangan itu Tiba-tiba ia mengangkat kepala dan dengan paras muka berseri-seri, ia berseru Sekarang anak lupa semuanya Lupa seluruhnya Bagus Kata Seng Tai Su Hu Sekarang kau boleh minta petunjuk Giyok Bin Sien Kiam Seriaya berkata begitu Ia menyerahkan pedang kayu yang dipegangnya kepada Bukie Bukie seraya menghampiri Fui Tong Peng dan berkata seraya membungkuk Fui Cian Pue, silahkan Ciu Tian menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal Hatinya penuh kekhawatiran Bagaikan seekor kera, Fui Tong Peng melompat dan sambil berkata Maaf Ia menikam Sinar hijau berkelebat disertai dengan suara SRRT Hal ini membuktikan, bahwa ia memiliki Lwe Keng yang sangat kuat, sedikitnya tak kalah dengan Aji Ye Semua orang terkejut Dengan Lwe Keng yang sehebat itu, jangankan ia menggunakan pedang mustika, sedang pedang biasa pun sudah sukar dilawan Meskipun ia sudah tidak memiliki Giyok Bin, muka tampan seperti batu pualam, tapi julukan Sien Kiam, pedang malaikat, sungguh bukan nama kosong Melihat serangan hebat itu, cepat Bu Kie membuat setengah lingkaran, menempelkan badan pedang kayu di badan Ia Tian Kiam, mengirim Lwe Keng, dan Ia Tian Kiam tertekan ke bawah Bagus! Puji Fui Tong Pengseraya membalik pedangnya dan menusuk pundak lawan Bu Kie memutar senjata dan kedua lawan sama-sama melompat mundur Ia Tian Kiam tergetar dan mengeluarkan suara unggak Yang sangat nyering Kedua pedang itu berbeda bagaikan langit dan bumi Yang satu bersenjata mustika, yang lain hanya kayu belaka Akan tetapi, karena bentrokan terjadi pada badan pedang, maka yang tajam tidak dapat berbuat banyak terhadap yang tumpul Dengan memukul badan pedang maka boleh dikatakan Bu Kie sudah berhasil menangkap jiwa Tai Kekiam Hoat Tadi waktu memberikan pelajaran yang diturunkan Tio Sem Hangi alah jiwa Atau inti sari Dari Tai Kekiam Hoat, tapi bukan justru Ilmu pedang itu Maka itulah, sesudah Bu Kie bisa menyelami inti sari daripada ilmu pedang itu dan bisa menggunakan secara bebas Wajar dengan segala perubahan-perubahannya yang bermacam-macam Dalam otak masih teringat sejuru dua dari apa yang dilihatnya, maka kelancaran itu akan terganggu Intian Cheng dan Yo Xiao mengerti prinsip tersebut, tapi Ciu Tian yang ilmunya masih agak cetek, sudah jadi kebingungan Suara bentrokan senjata makin lama makin gencar Dengan jurus-jurus luar biasa, dengan Wee Kang yang dasyat dan dengan senjata mustika Fui Tong Peng mengirim serangan-serangan berantai bagaikan hujan dan angina Sinar hijau berkelebat-kelebat tak ada hentinya dan hawa dalam Sam Cheng Tian berubah dingin Bu Kie melayani dengan hati-hati dan tenang Dalam membela diri atau balas menyerang, pedang kayunya membuat lingkaran-lingkaran, lingkaran besar, dan kecil Lingkara itu seolah-olah benang sutera yang berputar-putar dan untuk menggulung Ie Tian Kiam Makin lama jumlah benang sutera jadi makin banyak Sesudah bertempur 200 jurus lebih, kelincahan Ie Tian Kiam mulai berkurang Fui Tong Peng merasa bahwa berat pedang selalu bertambah, dari 5 menjadi 6 kati, 7, 8, 10, 20 Si kakek sekarang bangun, ia mengeluarkan keringat dingin 300 jurus sudah lewat Tapi ia belum juga bisa merampas pedang lawan yang terbuat daripada kayu Itulah kejadian yang belum pernah dialami Pihak lawan seperti juga melepaskan jala raksasa yang makin lama jadi makin kecil Berulang kali Fui Tong Peng menukar ilmu pedang, tapi Ita tetap tidak dapat kemajuan Terus menerus Bukie membuat lingkaran-lingkaran di antara penonton Kecuali Tio Sam Hang seorang, tak satupun yang bisa melihat tegas apa dia sedang menyerang atau memeladiri Pada hakikatnya Tai Kiam Hoat hanya terdiri daripada lingkaran-lingkaran besar, kecil, miring, berdiri rata dan sebagainya Sehingga jika orang ingin berbicara tentang jurus Ilmu pedang itu hanya terdiri dari satu jurus lingkaran Tapi dalam jurus tunggal itu terdapat perubahan-perubahan yang tiada habisnya Sekonyong-konyong Fui Tong Peng mementak keras, kumis atau alisnya berdiri dan iaetian Kiam menyambar dada Bukie Itulah serangan yang disertai dengan seantro tenaga dalam Bukie membalik senjata dan coba menangkis Mendadak si kakek memutar sedikit pergelangan tangannya merampas dari samping Kres Pedang kayu itu putus menandim dan iaetian Kiam meluncur terus ke dada Bukie Bukie terkesiap Tapi dalam bahaya, ia tidak jadi bingung Secepat kilat, telunjuk dan jari tengah tangan kirinya menjepit badan iaetian Kiam Sedang tangan kanannya membabat lengan kanan musuh dengan pedang bunting Biarpun kayu, tapi ia sebab membacok dengan tenaga Kiu Yang Sinkeng sampai hati untuk menyerang pula dan merampas pedang mustika itu Dengan tangan kiri mencekal iaetian Kiam Bukie seperti juga jepitan besi Dalam keadaan begitu, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan lengan kanannya dari bacokan ialah melepaskan iaetian Kiam dan melompat mundur Lepas Bentak Bukie sambil menggigit gigi dengan nekat si kakek yang bandel membetot lagi Kres Lengan itu terbabat putus dan terus meluncur jatuh Fui Tong Peng lebih suka mengorbankan lengan daripada kehilangan pedang Sebelum lengan yang jatuh itu menyentuh lantai, tangan kiri si kakek menjamretnya dan mengambil pedang iaetian Kiam yang masih terus dicengkram dengan jari-jari tangan dari lengan yang putus itu Melihat kegagahan orang tua itu, Bukie kaget bercampur kagum dan ia tak sampai hati untuk menyerang pula dan merampas pedang mustika itu Fui Tong Peng menghampir Tio Beng dan Seraya berkata membungkuk Kol Jin, si Yao Jin tak punya kemampuan dan rela menerima hukuman Aku suruh kau putuskan kedua tangan bocah itu Katanya dengan suara dingin Muka si kakek yang sudah pucat jadi lebih pucat lagi Baiklah Katanya Tangan kirinya mengayun iaetian Kiam yang dengan sekali berkelebat sudah memutuskan lengan kiri si kakek Dengan serentak semua orang mengeluarkan seruan tertahan Bukie gusar tak kepalang Sambil menuding, ia membentak Tio Kou Niu Sungguh kejam kau Fui Sian Seng telah berbuat apa yang dia bisa Tapi kau masih tak bisa memaafkannya Kau, bukan aku yang memutuskan tangannya Kata si Nona dengan suara dingin Apa kau atau aku yang kejam? Bukie jadi kalap Kau, kau Teriaknya Ia tidak bisa mendapatkan kata-kata yang tepat untuk melampiaskan kemarahannya Tapi Tio Beng tenang-tenang saja Budaku, tak perlu kau campur urusan orang lain Ia menengok kepada Tio Seng Hang dan berkata pula Hari ini, dengan memandang muka Tio Kou Kou, aku memberi ampun kepada Bu Tong Pei Ia mengibaskan tangan kirinya dan membentak Berangkat Beberapa orang sebawahannya segera mendukung Fui Tong Peng, Aji Ye, dan Oe Bun Cek dan kemudian beramai-ramai keluar dari Sem Tian Cheng Tahan! Teriak Bu Kiai sebelum kamu tinggalkan Hek Giyok Toan Sioko, jangan harap kamu bisa berlalu dari Bu Tong San Dengan sekali melompat, tangannya menjamret Tio Beng Tapi sebelum tangan itu menyentuh si Nona, tiba-tiba ia merasa kesiuran angin yang menyambar dari kiri ke kanan Kedua serangan itu tidak ada suaranya Tau-tau sudah tiba di hadapannya Ia terkesiap, deginan kecepatan luar biasa Ia membalik kedua tangannya dengan tangan kanan menyambut serangan yang datang dari sebelah kanan, tangan kiri menangkis pukulan yang menyambar dari sebelah kir Begitu kedua tangannya kebentrok dengan tangan musuh Ia merasa tekanan Lue E. Kang yang sangat kuat dan lebih hebat lagi Lue E. Kang itu dingin luar biasa Tiba-tiba ia terkejut, hawa dingin itu sudah dikenalnya Aha! Hian Beng Sin Chiang yang dahulu hampir-hampir mengambil jiwanya Dalam kagetnya, Bu Kiai segera mengerahkan Kiu Yang Sin Kang Hampir berbareng, iga kiri dan kanannya ditepuk orang sehingga ia terhuyung beberapa tindak Yang menepuknya adalah dua kakek yang bertubuh kurus jangkung Selagi sebelah tangan mereka kebentrok dengan kedua tangan Bu Kiai Sebelah tangan yang lainnya tanpa mengeluarkan suara sudah menyambar ke iga pemuda itu Seraya membentak keras, Yosiau dan Wiyaritsiau melompat dan menyerang kakek itu Plak, plak! Kedua jago Beng Kau itu juga terhuyung beberapa tindak Dada mereka menyesak dan hawa dingin meresap sampai ke tulang Nama Beng Kau sungguh besar, tapi kepandainya hanya sebegitu Kata si kakek di sebelah kanan Sehabis berkata begitu, dengan kawannya, ia melindungi Tio Beng keluar dari Sam Cheng Tian Sebab khawatir akan keselamatan kau kau mereka Orang-orang Beng Kau tidak mengubar dan mereka lalu mengerumuni Bu Kiai yang duduk di lantai dengan dipeluk oleh N Tian Cheng Semua orang kelihatan bingung Sambil tersenyum, Bu Kiai menggoyang-goyangkan tangannya supaya orang jangan berkhawatir Perlahan-lahan ia mengerahkan Kiu Yang Sinkeng untuk mengeluarkan racun dingin itu dari dalam tubuhnya Selagi hawa dingin itu terdesak keluar, beberapa orang yang wekangnya agak cetek, bergemetaran badannya Tapi karena mencintai pemimpin mereka, tak seorang pun meninggalkan Bu Kiai Beberapa saat kemudian, Bu Kiai berkata Gwe Akong dan saudara-saudara sekalian Keadaanku tak apa-apa Harap kalian jangan khawatir Mendengar kau kau mereka bicara, semua orang merasa girang dan lantas mengundurkan diri Sementara itu, kelihatanlah di atas kepala Bu Kiai terus-menerus keluar semacam asap berwarna putih Sebagai tanda bahwa pemuda itu sedang mengerahkan W.E. Keng yang dirasyat Beberapa saat kemudian, ia membuka baju dan pada kedua iganya terlihat tapak tangan dengan warna kehitam-hitaman Berkat khasiat Kiu Yang Sinkeng, warna hitam itu perlahan-lahan berubah menjadi ungu Dari ungu menjadi abu-abu yang akhirnya menghilang Demikianlah, dalam waktu kira-kira setengah jam Bu Kiai sudah berhasil mengusir seantara racun hitam Hian Beng Sinkeng Ia berbangkit dan berkata sambil tertawa Biarpun mesti menghadapi bahaya, kita sekarang sudah mengenal muka musuh Yosyao dan Wiyo Itxyao pun tidak terluput dari racun dingin Tapi sebab pada waktu menangkis, mereka mengeluarkan seluruh W.E. Keng Maka racun itu hanya masuk sampai di pergelangan tangan dan tidak menembus ke isi perut Maka itu, sesudah mereka bersemedi dan mengerahkan tenaga dalam beberapa lama Mereka pun berhasil mengusir racun tersebut Beberapa saat kemudian, Gou Kinchou, Chiang Kie Susu Ye Kim Kie, melaporkan bahwa semua musuh sudah turun gunung G.E. Tai Gia melantas saja memerintahkan Tai Kek To Jin menyediakan makanan untuk menjamu para anggota Bengkau Selagi makan minum, Bu Kiai menceritakan kepada Tai Suhu dan Sam Supehnya segala sesuatu yang terjadi atas dirinya semenjak mereka berpisahan Mendengar penuturan yang luar biasa itu, semua orang merasa kagum dan heran Tahun itu, di ruangan ini juga aku telah beradu tangan dengan si kakek yang memiliki Hian Beng Xin Chiang itu Kata Tio Sam Hong Pada waktu itu, ia menyamar sebagai perwira tentara Mongol Sampai sekarang, aku masih belum tahu dengan kakek yang mana aku beradu tangan Kalau dipikir-pikir, aku harus merasa malu, karena sampai hari ini aku masih belum mampu merabah asal-lusul kedua orang itu Kita pun masih belum tahu siapa adanya wanita Sityo itu Menyambung Yosiao Dia pasti mempunyai orang-orang seperti Hian Beng Jialo, dua kakek yang memiliki Hian Beng Xin Chiang, menakluk di bawah perintahnya Kita sekarang menghadapi dua tugas yang harus segera diselesaikan Kata Bukie Pertama kita harus merampas Hek Goan Toan Syoko untuk mengobati luka Jie Sam Supah dan Inlyok Syok Kedua, kita harus segera menyelidiki di mana adanya Song Toa Pah dan yang lain-lain Untuk menunaikan kedua tugas ini, kita harus mencari si wanita Sityo Jie Tai Giam tertawa getir Aku sudah bercacat selama kurang lebih 20 tahun, sehingga biarpun Hek Goan Toan Syoko bisa dirampas Ku rasa cacat ini tak mungkin disembuhkan lagi Katanya Perhatian kita sekarang harus ditujukan kepada Toa Ko, Liok Te E dan yang lain-lain Kita harus bertindak cepat Kata Bukie pula Ku minta Yo Chosu, Weehok Ong, dan Swee Poetek Tai Su mengikut aku turun gunung untuk mengejar musuh Dengan berpencaran, kelima Chiang Kiehusu, wakil pemimpin, dari lima bendera harus pergi ke Godie, Hwe Asan, Kunlun, Hongtong, dan Xiaolin Sie di Hokian untuk mengadakan hubungan berbagai partai dan mengadakan penyelidikan Gwe Akong dan Kuku, Paman, In Yang, pulang ke Kang Lim untuk mempersiapkan seluruh pasukan Pah Bie Kie Tiat Ko An Tu Tiang dan Ciu Sian Seng, Feng Tai Su dan Chiang Kie Su dari Ngo Heng Kie U untuk sementara waktu berdiam di Butong Pe guna memantu Tai Su Hu Tio Chin Jin Demikianlah, dengan sikap wajar ia mengeluarkan perintah Sedang Intian Cheng, Yo Xiao, Wia It Xiao dan yang lain-lain menerimanya sambil membungku Melihat begitu, bukan main girangnya Tio Sam Hong Semula guru besar itu masih bersangsi, apakah cucu muridnya yang masih baru begitu muda bisa menguasai jago-jago Beng Kuo Sekarang dengan metu kepala sendiri ia menyaksikan bahwa Intian Cheng dan yang lain-lain benar-benar mengakui Bu Kie sebagai pemimpin mereka yang mempunyai kekuasaan mutlak Kepandainya yang tinggi dan otaknya yang cerdas biarpun harus dikagumi di mataku tidaklah berharga terlalu besar Kata Tio Sam Hong di dalam hati Tapi bahwa ia berhasil menaklukan memedi-memedi Beng Kuo dan Pah Bie Kie, hingga mereka sekarang balik ke jalanan lurus Sungguh-sungguh satu kejadian yang menakjubkan Ha! Cui San ada turunannya Memikir begitu, kedua metu guru besar itu mengembang air Bu Kie berempat cepat-cepat makan dan sesudah makan, mereka segera meminta diri dari Tio Sam Hong dan segera turun gunung untuk mengejar Tio Beng Intian Cheng dan para pemimpin Beng Kuo Menghantar sampai di kaki gunung Po It Hwe yang rupanya berat untuk segera berpisahan dengan ayahnya mengikuti terus dan sesudah melalui lagi kira-kira satu li Yo Siau berkata Po It Hwe, kau baliklah, rawatlah in liok syok sebaik-baiknya Baiklah Jawab si Nona, mengawasi Bukia dan tiba-tiba paras mukanya berubah merah Bukie Koko Katanya dengan suara perlahan Aku ingin bicara sepatah dua patah dengan kau Yo Siau, Wia It Siau, dan Swee Po Itek tertawa dalam hati Kedua orang muda itu sahabat lama dan dalam menghadapi perpisahan mereka mungkin ingin mengatakan sesuatu yang tak boleh didengar orang lain Memikir begitu, mereka segera mempercepat tindakan dan meninggalkan Bukie dan Po It Hwe Sesudah kedua orang tua itu pergi jauh, sambil menarik tangan Bukie, si Nona berkata Bukie Koko, kemari Mereka menghadapi sebuah batu besar dan lalu berduduk di atasnya Jantung itu memukul keras Aku dan dia pernah sama-sama melewati banyak bahaya besar Perhubungan antara aku dan dia bukan perhubungan biasa Katanya di dalam hati Tapi sesudah perpisahan lama dan bertemu lagi sikapnya agak dingin, acuh tak acuh Apakah yang dia sekarang mau sampaikan kepadaku? Sebelum bicara, paras muka si Nona sudah berubah merah dan ia menundukkan kepala Lama juga ia berdiam bagaikan patung Akhirnya ia menungak dan berkata Bukie Koko, pada waktu ibu mau menutup mata, bukankah ia telah meminta supaya kau melihat-lihat aku? Benar, jawabnya Dengan melalui perjalanan berlaksali, dari tepi Waiho sampai ke Sihe, kau telah berhasil menyerahkan aku kepada ayah Dalam perjalanan itu, berulang kali kau mengalami penderitaan hebat dan menghadapi bahaya-bahaya besar Budi yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata belaka Sebegitu jauh aku hanya mengingat di dalam hati dan tidak pernah menyebutkannya di hadapanmu Itu semua tak ada harga untuk disebutkan lagi Kata Bukie Apabila aku tidak mengawani kau ke Sihe, aku tentu tidak mengalami kejadian-kejadian yang sangat kebetulan Dan di waktu ini aku pasti sudah tidak berada di alam dunia Tidak Bukie Koko, kau tak boleh mengatakan begitu Kata Si Nona Semil menggeleng-gelengkan kepala Kau seorang yang sangat mulia, dengan restu Tuhan Segala bahaya akan berubah menjadi keselamatan Bukie Koko, sedari kecil aku sudah ditinggalkan ibu Ayah adalah seorang yang paling dekat denganku Tapi aku tidak bisa mengatakan kepadanya apa yang aku ingin katakana sekarang Kau adalah kau Koko kami Akan tetapi, di dalam hati aku masih tetap memandang kau sebagai kakak kandungku Hari itu, ketika kau datang di Kongbengteng dalam keadaan sehat, bukan main rasa girangku Akan tetapi, aku merasa malu hati untuk menyatakan perasaan itu Bukie Koko, kau tidak gusar, bukan? Tidak Tentu saja aku tidak gusar Jawabnya Si Nona menundukan kepala dan berkata pula Terima kasih, kau sungguh mulia, Bukie Koko Aku telah memperlakukan siau-siau secara kejam Dan mungkin sekali kau mendongkol terhadap perlakuan itu Hal itu terjadi karena aku selalu tidak dapat melupakan kebinasaan ibu yang sangat mengenaskan Sehingga terhadap orang jahat, aku tidak main kasehan lagi Belakangan sesudah melihat perlakuanmu terhadap siau-siau, aku tidak membencinya lagi Bukie tersenyum Siau-siau berada aneh, tapi ku rasa dia bukan seorang jahat Katanya Ketika itu matahari sudah mulai menyelam ke barat dan musim rontok yang dingin mulai turun Untuk beberapa saat mereka tidak berkata-kata Tiba-tiba paras muka si nona berubah lagi, kulitnya yang putih bersemu dadu, kedua matanya mengeluarkan sinar kecintaan, sedang sikapnya seperti orang kemalu-maluan Bukie koko Katanya dengan suara hampir tidak kedengaran, bukankah ayah dan ibu berdosa terhadap Inlyoksyok? Ah, kejadian yang sudah lampau, tak perlu disebut-sebut lagi Kata Bukie Tidak Bantah si nona Bagi orang lain, kejadian itu memang kejadian yang sudah lama Aku sendiri sekarang sudah berusia 17 tahun Tapi bagi Inlyoksyok kejadian itu bukan kejadian lama Ia masih tidak bisa melupakan ibu Waktu ia terluka berat dan berada dalam keadaan setengah sadar Sering-sering ia mencekal tanganku dan berkata Siau-hau Siau-hau Jangan tinggalkan aku, aku sudah menjadi manusia bercacat Tapi aku memohon jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku Ia bicara dengan suara parau dan kemudian air matanya mengalir turun di kedua pipinya Lioksyok mengatakan begitu, sebab ia berada dalam keadaan lupa ingat Kata Bukie dengan suara membujuk Kau tidak boleh menerima perkataan itu secara sungguh Poit Hwe menggelengkan kepala Kau salah Bantahnya Bukan begitu kau tidak tahu, tapi aku tahu Belakangan sesudah tersadar, ia mengawasi aku dengan sorot metu dan sikap yang tidak berbeda Ia mau minta supaya aku kan dia, tapi ia merasa berat untuk membuka mulut Bukie menghela nafas Ia mengenal baik adat paman itu Biarpun ilmu silatnya sangat tinggi, padahal kekatnya In Li Heng berperasaan sangat halus Dahulu waktu masih kecil, Bukie sering menyaksikan kera bagaimana paman itu mengucurkan air metu untuk urusan-urusan kecil Keminasan Siawahu merupakan pukulan sangat hebat Maka tidaklah heran meskipun sudah bercacat, Li Heng masih tidak bisa melupakan tunangannya itu Sesudah termangu beberapa lama, Bukie berkata dengan suara serak Ya, kita tidak bisa berbuat banyak untuk menghibur hatinya Jalan satu-satunya aku harus berusaha sekeras-kerasnya untuk merampas Hek Goan Toan Syokoguna mengobati Liok Syok San Sem Supeh Makin lama melihat sikaping Liok Syok, hatiku merasa kasihan Kata pula poet HWI Aku tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa selama orang itu termasuk ayah dan ibu telah melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadapnya Bukie Koko Ia terdiam sejenak kemudian meneruskan perkataannya dengan suara hampir tak kedengaran Aku-aku sudah berjanji dengan Liok Syok, bahwa aku tak peduli ia sembuh atau tak sembuh Aku akan mengawaninya seumur hidup dan tidak akan berpisah lagi selama-lamanya Sehabis berkata begitu, air mat mengucur deras, akan tetapi paras mukanya berubah terang Itulah paras dari seorang yang dihinggapi rasa malu bercampur bangga Bukie terkejut Ia tak pernah mimpi, bahwa poet HWI rela mengabdi kepada In Li Heng seumur hidup Untuk beberapa saat, dia mengawasi si Nona dengan mata membelalak dan kemudian berkata dengan suara terputus-putus Kau, kau Secara tegas aku sudah berjanji dengannya, bahwa dalam penitisan ini, aku akan mengikutinya selama-lamanya Berkata pula poet HWI dengan suara yang tetap Walaupun seumur hidup ia bercacat, maka seumur hidup aku akan mendampinginya, melayaninya dan coba menghiburnya Bukie menghela nafas dan sambil mengawasi si Nona dengan alis berkerut, ia berkata Tapi kau Tanda petik Janjiku tak diberikan kepadanya secara tergesa-gesa Memutus poet HWI Di sepanjang jalan, aku merenungkan soal itu masak-masak Bukan saja itu tidak berpisahan denganku, aku pun tak bisa berpisahan dengannya Kalau lukanya tak sembuh, aku tidak bisa hidup lebih lama di dalam dunia Saban kali aku mendampinginya, ia selalu mengawasiku dengan sorot metu yang tak dapat dilukiskan pada saat itu Bukie, dahulu, waktu masih kecil, aku selalu memberikan rahasia hatiku kepadamu Ku ingat karena tak punya uang untuk beli kembang gula Di tengah malam buta, aku mencuri sebuah tongjin, kembang gula yang berbentuk manusia, dan memberikannya kepadaku Apakah kau masih ingat? Disebutkannya kejadian yang lampau itu mengharukan sangat hatinya Bukie Di depan matanya lantas saja terbayang pengalaman-pengalaman pada waktu ia bersama poet HWI Dengan bergan dengan tangan, merantau ke wilayah barat Aku ingat Jawabnya sambil menundukan kepala Seraya memegang tangan kakaknya, si Nona berkata pula Tapi aku tidak tega untuk makan gula itu yang akhirnya melumer karena hawa panas matahari Aku sangat berduka dan menangis terus Kau coba membujuk aku dan mengatakan, bahwa kau akan memberikan sebuah lagi Tapi biar bagaimanapun jua, kau takkan mendapatkan tongjin yang sama seperti itu Belakangan kau membeli tongjin yang lebih besar dan lebih bagus Tapi sebaliknya dari girang, aku menangis lagi Waktu itu kau sangat jengkel dan mencaci aku yang dikatakan tidak dengar kata Apa kau masih ingat? Bukie tersenyum Apa aku maki kau? Katanya Aku sudah lupa Adatku sangat kukuh Kata pula si Nona In Liuqshok adalah tongjin pertama yang disukai olehku Aku menolak lain kembang gula Bukie Koko, sering-sering di tengah malam yang sunyi ku ingat segala kebaikanmu Beberapa kali kau sudah menolong jiwaku Menurut Pantas, aku harus mengabdi kepadamu seumur hidup Akan tetapi, aku hanya bisa menganggap kau sebagai saudara kandung Di dalam hati, aku menyintai dan menghormati kau sebagai seorang kakak Tapi terhadap dia, aku mempunyai rasa kasihan dan rasa cinta yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata Usianya banyak lebih tua dan tingkatannya pun lebih tinggi daripada aku Di samping itu, ayah adalah seorang musuh besarnya Ku tahu bahwa dalam hal ini kau menghadapi kesukaran-kesukaran besar Tapi, tanpa memperdulikan apapun jua, aku membukai sihatiku kepadamu Sehabis berkata begitu, tiba-tiba ia berbangkit dan kabur secepatnya Bukie berdiri bagaikan patung dan dengan hati berduka Ia mengawasi si bayangan poet HWI yang lalu menghilang di lembah gunung Lama ia berdiri di situ dengan air matu mengalir di kedua pipinya Sesudah kenyang menangis, barulah ia menyusul kawan-kawannya Melihat tanda-tanda bekas air matu di kedua belah pipi kau cu mereka Wia Itxiao dan Sue Epo Itek melirik Yosiao sambil bersenyum Di dalam hati, mereka menduga bahwa tak lama lagi Kocosu bakal menjadi mertua Tio Kau Cu Sesudah berada di kaki gunung, Yosiao berkata Kau Cu, menurut pendapatku, Tio Kau Nio yang mempunyai banyak pengiring tidak akan berjalan sendiri Maka itu usaha mencari dia tidaklah terlalu sukar Sebaiknya kita sekarang mengejar dengan berpencaran ke arah timur, selatan, barat dan utara Dan besok tengah hari, kita berkumpul di Koksia Bagaimana pikiran kau cu? Aku setuju Jawabnya, aku akan mengambil jalan ke barat Koksia terletak di sebelah timur Butong San dan dengan mengejar ke jurusan barat Ia harus menempuh jarak lebih jauh daripada kawan-kawannya Hian Beng Jielo memiliki kepandayan yang tinggi Katanya pula Apabila Sam Wiai bertemu dengan mereka, menyingkirlah jika masih bisa menyingkir Tak usah Sam Wiai bertempur dengan mereka Ketiga jago itu mengiakan dan segera mengejar ke timur, selatan dan utara Jalanan ke barat adalah jalanan gunung Tapi dengan menggunakan ilmu ringan badan Bukye tidak menemui kesukaran apapun jua Dalam waktu satu jam lebih, ia sudah tiba di Sipiantin Sesudah makan semangkok nih di sebuah warung makan Ia menanya seorang pelayan Apakah dia pernah melihat sebuah joli dengan tirai sutra kuning? Lihat Jawabnya Di samping joli ada tiga orang sakit yang digotong dalam tandu Mereka lewat di sini kira-kira satu jam yang lalu menuju ke arah Oeyeliongtin Bukye girang karena rombongan itu pasti tidak bisa berjalan cepat Ia segera mengambil keputusan untuk menyelidiki di waktu malam Ia segera pergi ke tempat sepi dan tidur di sebuah batu besar Kira-kira tengah malam, barulah ia menuju ke Oeyeliongtin Dengan melompati tembok ia masuk ke dalam kota Jalanan sepi, tapi penerangan di sebuah penginapan yang besar kelihatan terang sekali Ia melompat naik ke genteng dan dengan beberapa lompatan Ia sudah berada di atas genteng sebuah rumah kecil yang berdampingan dengan rumah penginapan itu Dengan matanya yang sangat jeli ia memandang ke sekitarnya Tiba-tiba ia melihat sebuah tenda di atas lapangan, di pinggir sungai di bagian luar kota Di seputar tenda itu berkelebat-kelebat bayangan-bayangan manusia Suatu tanda bahwa tenda tersebut dijaga keras Apa Tio Kounio berada di tenda itu? Tanyanya di dalam hati Muka dan bicaranya Nona itu tidak berbeda dengan orang Han Tapi tempat tinggalnya dan makanannya mempunyai selera orang Mongol Tapi baru saja ia mau menghampiri tenda itu Dari jendela sebuah rumah penginapan tiba-tiba terdengar suara merintih Bukie kaget Ia melompat turun, mendekati jendela itu dan melongo ke dalam Dalam kamar itu terdapat tiga ranjang dan di atas setiap ranjang berbaring satu orang Yang kedua tidak kelihatan mukanya Tapi yang menghadap ke jendela bukan lain daripada Pat Paisin Moe Buncek Ia merintih dengan perlahan, rintihan dari seorang yang menahan kesakitan hebat Sedang kedua lengan dan kedua betisnya dibalut kain putih Mendadak Bukie ingat sesuatu Tulang kaki tangannya telah dihancurkan olehku dan sekarang sedang diobati dengan Hek Giyokto Angsyoko Pikirnya, kalau tidak merebut sekarang, mau tunggu kapan lagi? Memikir begitu ia segera mendorong jendela dan melompat masuk Seorang yang berada di dalam kamar itu berteriak dan meninju Dengan tangan kirinya Bukie menangkap tinju yang menyambar Sedang tangan kanannya menotok ke jalan darah itu Ia sekarang suatu mendapat kenyataan bahwa dua orang yang lain adalah si kakek Bota Ajiye dan Giyok Bin Sin Kiyampui Tongtek Orang yang ditotok olehnya mengenakan jubah panjang warna hijau dan tangannya memegang dua batang jarum emas Tak bisa salah lagi dia seorang tabib yang sedang mengobati ketiga jago itu dengan penjaruman Di atas meja terdapat sebuah botol yang berwarna hitam dan pinggir botol menggeletak beberapa gulung daun hiu Bukie menjemput botol itu, membuka tutupnya dan mencium-cium Ia mengendus bebawan yang pedas dan tajam Tiba-tiba Oe Bun Cek berteriak Tolong, ada orang merampas obat Bagaikan kilat Bukie menotok ahiat, hiat yang membuat orang jadi gagu Ketiga jago itu dan kemudian membuka balutan lengan Oe Bun Cek Ternyata lengan itu dilabur dengan lapisan koyo yang berwarna hitam Karena mengenal kelicikan tiobeng, sehingga nona itu mungkin menaruh obat palsu di dalam botol untuk menjebaknya Maka Bukie segera mengeruk koyo yang melekat di luka-luka Oe Bun Cek dan si kakek Botak Ia menganggap bahwa andai kata di dalam botol itu berisi obat palsu Obat yang dilabur kedua jago itu tak mungkin palsu Sementara itu karena mendengar teriakan Oe Bun Cek Orang-orang yang menjaga di luar sudah mulai menyerang Pintu ditendang dan beberapa orang menerjang masuk Tanpa menengok Bukie menendang setiap musuh yang mendekatinya Dalam sekejap ia sudah merobohkan enam orang Sesaat kemudian ia sudah mengeruk habis koyo yang melekat di luka-luka Oe Bun Cek dan Ajie dan kemudian membungkusnya dengan kain pembalut Ia tidak berani berdiam lebih lama lagi, karena jika Hian Beng Jielo keburu datang, ia bakal berabeh sekali Dengan cepat ia masukkan botol hitam dan bungkusan koyo ke dalam sakunya dan kemudian melontarkan tubuh si Tabib keluar jendela Plak Tabib itu terpukul jatuh Benar saja di luar bersembunyi musuh Dengan menggunakan kesempatan itu, Bukie melompat keluar Dua sinar golok menyambar Dengan menggunakan Kian Kun Tai Lo Ie Sin Kang, Bukie menyeret dengan tangan kanannya dan menarik dengan tangan kirinya, sehingga musuh yang di sebelah kiri membabat yang di sebelah kanan Sementara itu, ia sendiri kabur secepat-cepatnya Ia berlari-lari dengan hati bungah Biarpun ia tidak dapat menyelidiki asal usul Tio Beng tapi didapatkannya Hek Giyok Toan Shoko secara begitu mudah sudah merupakan hasil yang gilang-gemilang Ia tidak mau membuang dua waktu pergi ke Koksya guna menemui Yosyao dan yang lain-lain, tapi terus menuju ke Butong San setibanya di kuil Ia segera memerintahkan salah seorang anggota Ang Si Kie pergi ke Koksya untuk memberitahukan hal itu kepada Yosyao dan kawan duanya Mendengar Hek Giyok Toan Shoko telah dapat dirampas, Tio Sem Hang dan yang lain-lain tentu saja merasa sangat girang Sesudah menuturkan Kero bagaimana ia merebut Koyo itu, Bukie segera membandingkan Koyo Kerokan dengan obat yang terisi di dalam botol hitam itu Ternyata kedua-duanya tidak berbeda, di samping itu ia pun mendapat kenyataan bahwa botol obat dibuat daripada sepotong batu giyok hitam yang jika dipegang mengeluarkan rasa hangat Sehingga botol itu saja mempunyai harga yang tidak bisa ditaksir berapa besarnya Sekarang ia tidak bersangsi lagi Ia segera memerintahkan orang menggotong Ing Li Heng ke kamar Jietai Hiam dan merendengkan kedua mereka Poet Huyah yang ikut masuk tidak berani ke bentrok matu dari Bukie, tapi paras mukanya yang berseri-seri membuktikan bahwa ia merasa sangat berterima kasih Dahulu waktu mengantar dia ke sihak Bukie telah membuat pengorbanan besar, antaranya di Kunlunsan mewakili dia minum arak beracun Tapi bagi si Nona, semua budi itu kalah besarnya seperti budi yang sekarang Sam Supeh, kata Bukie Lu kamu yang dahulu sudah rapat dan sembuh Kalau sekarang mau diobati Tidjiye harus mematahkan lagi tulang-tulang dan kemudian menyambungnya pula Tidjiye harap Sam Supeh suka menahan sakit untuk sementara waktu Di dalam hati Jietai Hiam tidak percaya bahwa kelumpuhannya yang sudah berjalan kurang lebih 20 tahun masih dapat diobati Tapi ia tak mau menolak, sebab ia merasa paling jeleknya obat itu tidak berhasil dan ia bercacat terus Di samping itu ia pun sungkan mengecewakan keponakannya yang sangat berbudi Bukie berusaha untuk menebus dosa kedua orang tuanya dan jika aku menolak, ia tentu tak enak hati Pikirnya, peduli apa sedikit rasa sakit Ia seorang lelaki keras kepala yang tak suka banyak bicara Ia hanya tersenyum dan berkata Bukie, kau boleh berbuat sesukamu Sesudah meminta Poet Hoie keluar Bukie buka pakaian pamannya itu Dan sehabis menotok jalan darah Hun Suihiat Jalan darah yang mengakibatkan pulas Ia segera mematahkan tulang-tulang di bagian yang dulu patah Ia menyambung lagi tulang itu melabur koyo dan dibalut dengan jepitan papan tipis Mengobati Inli Heng banyak lebih mudah Karena waktu bertemu dengan Seng Paman di Sihek ia sudah menyambung tulang yang patah secara sempurna Sehingga sekarang tidak perlu dipatahkan lagi Ia hanya perlu melabur koyo dan membalutnya Sesudah selesai barulah merasai letihnya Ia segera memerintahkan kelima orang Kie Sunggero Heng Kie untuk menjaga kedua pamannya secara bergilir Lalu sehabis makan tengah hari, ia mengasuh dalam kamarnya Karena kantuk dan lelah tak lama kemudian ia tertidur Tiba-tiba lapat-lapat terdengar suara tindakan kaki dan seseorang berhenti di depan kamarnya Ada apa? Kau kau sedang tidur? Bisik Siao-Ciao yang menjaga di luar pintu Jawab Goan Hoan, Chiang Kie Suhou Tau Kie dengan suara perlahan In Li Hiap menderita kesakitan hebat dan sudah tiga kali pingsan Sebelum Gan Hoan bicara habis, Bu Kie sudah melompat keluar dan berlari pergi ke kamar Jietai Giam In Li Heng sedang pingsan Kedua matanya mendelik dan Poit Huyie menangis sambil mendekap muka dengan kedua tangannya Di ranjang lain, sambil menggertak gigi Jietai Giam menggelisah Tak kepalang kagetnya Bu Kie Ia segera menotok beberapa hiat dan mengurut tubuh In Li Heng untuk menyadarkannya Sambil menengok kepada Jietai Giam ia bertanya Sam Supeh, apa kesakitan terasa di bagian tubuh yang patah? Benar, tapi itu masih tak apa Jawabnya Yang lebih hebat lagi, rasa sakit di dalam perut seperti-seperti digigit berlaksakutu Bu Kie mencelos hatinya Kalau benar keterangan itu, Seng Paman sudah pasti kena racun hebat Liok Siok, apa yang dirasai Liok Siok? Tanyanya kepada In Li Heng yang sudah tersadar Yang merah, yang ungu, yang hijau, kuning putih, biru indah sungguh Banyak sekali bola-bola kecil menari-nari sungguh indah Lihatlah, lihatlah, kau lihatlah Ah, teriak Bu Kie Ia merasa seakan dua disambar halilintar, sehingga hampir-hampir ia jatuh pingsan Mengapa? Karena ia ingat keterangan dalam tokeng, kitab tentang racun, dari Ong Lan Kau, yang antara lain berbunyi seperti berikut Cicong Cithoako dibuat daripada tujuh macam serangga dan tujuh macam bunga beracun Orang yang kena racun itu lebih dahulu merasakan sakit di dalam perut, seperti digigit serangga Kemudian, ia seperti melihat macam dua warna yang indah, seperti tujuh macam bunga yang berterbangan kian kemari Dari sekian banyak serangga dan bunga beracun, orang dapat memilih tujuh macam serangga dan tujuh macam bunga dua beracun untuk membuat Cicong Cithoako Yang paling hebat ialah 49 macam campuran itu dengan perubahan duanya yang tak kurang dari 63 macam Racun Koyo itu hanya dapat dipunahkan dengan menggunakan racun juga Keringat dingin membasai baju Bukie Ia tahu, bahwa ia sudah kena di jebak Tio Beng dan bahwa Koyo di dalam botol itu bukan lain daripada Cicong Cithoako Mengingat kekejaman Tio Beng, ia bergidik Dalam memasang jebakan, perempuan itu tidak merasa segan untuk melebur racun di tubuh kedua orang sebawahannya Untuk mengorbankan jiwa jago-jagonya yang berkepandayan tinggi Dengan cepat Bukie membuka kain pembalut dan dengan arak mencuci Koyo racun yang melekat di kaki dan tangan kedua pamannya Melihat paras muka pemuda itu, Fou Itou Ye tahu, bahwa sesuatu yang hebat telah terjadi Tanpa malu-malu lagi, ia segera bantu mencuci kaki dan tangan Ing Liheng Sesudah Koyo bersih, ternyata warna hitam sudah masuk ke dalam daging dan tidak dapat dihilangkan lagi Bukie tidak berani sembarangan menggunakan obat Ia hanya memberikan obat untuk menahan sakit dan menenteramkan semangat kepada kedua pamannya Sesudah itu, dengan tindakan limbung ia bertindak keluar dari kamar Jietai Giam Rasa kaget, khawatir dan malu memenuhi dadanya Tiba-tiba kedua lututnya lemas dan ia roboh sambil menangis Fou Itou Ye memburu Bukie Koko Bukie Koko Teriaknya dengan air mata bercucuran Aku sudah membunuh Sampeh dan Liok Siok Katanya dengan suara putus harapan Pada detik itu, ia sama sekali tidak melihat jalan untuk menolong jiwa kedua pamannya Chichung 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 Ako dapat dibuat menurut ratusan kaira Siapapun jua tak akan tahu serangga macam apa dan bunga apa yang digunakan dalam membuat koyo itu Untuk memunahkan racun itu, orang harus menggunakan racun melawan racun Dengan demikian, sebelum orang tahu racun apa yang terdapat dalam koyo itu Ia tidak berdaya, sebab kalau salah menggunakan racun, maka si penderita pasti akan hilang jiwanya Dalam kedukaannya dan rasa menyesalnya yang sangat besar Tiba-tiba Bukie mengerti, mengapa dahulu ayahnya telah membunuh diri Ia sekarang sudah berbuat kesalahan besar yang tidak bisa diperbaiki lagi Seperti mendiang ayahnya, baginya pun hanya terdapat satu jalan Jalan membunuh diri untuk menebus dosa Perlahan-lahan ia bangun berdiri Bukie Koko, apa benar tak ada obat lagi? Tanya Poet Hoya dengan mata membelalak Bukie Koko, mengapa kau tidak mau mencoba? Bukie menggeleng-gelengkan kepala Oh, begitu? Kata si Nona Di luar dugaan dalam mengeluarkan perkataan itu, suara dan sikap Poet Hoya kelihatan tenang Mendadak jantung Bukie memukul keras Ia ingat apa yang pernah dikatakan oleh si Nona Pada waktu membuka rahasia hatinya, antara lain Poet Hoya mengatakan Kalau lukanya tak sembuh aku pun tak bisa hidup lebih lama di dalam dunia Ia sekarang tahu bahwa ia bukan membunuh dua, tetapi tiga orang Dengan metu berkunang-kunang, ia berdiri bagaikan patung Tiba dua Gou Kinchor masuk dan berkata Kau Kyo, Tio Kounio berada di luar kuil dan minta bertemu dengan kau Aku justru mau cari dia Teriak Bukie Ia mencabut pedang yang tergantung di pinggang Poet Hoya dan lalu menuju keluar pintu dengan tindakan lebar Sio Kyo mencabut kembang mutiara yang tertancap di kundainya dan sambil mengangsurkan perhiasan itu kepada Bukie Ia berkata Kong Kyo, pulangkan ini kepadanya Bukie mengawasi dan di dalam hati ia memuji sikap si Nona Tanpa mengatakan suatu apa, ia mengambil kembang itu Setibanya di luar, ia lihat Tio Beng berdiri sendirian dengan bibir tersungging senyuman Dengan disoroti sinar matahari sore, Nona itu kelihatan lebih cantik lagi Di belakangnya, dalam jarak belasan tombak, berdiri Hian Beng Jielo yang memegang tali les dari tiga ekor kuda Bukie melompat Dengan sekali berkelebat tangan kirinya sudah mencekal kedua pergelangan tangan si Nona Sedang pedangnya yang dipegang dengan tangan kanan, menuding dada musuh Keluarkan obat pemunah Bentaknya Kata Tio Beng sambil tersenyum Kau pernah memaksaku, apa kini kau ingin memaksan lagi? Aku datang untuk menengok kau Mengapa kau bersikap begitu garang terhadap seorang tamu? Berikan obat pemunah kepadaku Kata Bukie Jika tidak, aku tidak ingin hidup lebih lama lagi dan kau pun tak usah hidup lebih lama lagi Mukasi Nona bersemu dadu Fui Katanya Kau mau mati, boleh mati Kau sangkut paut apa denganku? Siapa mau mati bersama-sama kau? Aku bukan berguyon Kata Bukie dengan mati melotot Apabila kau tidak menyerahkan obat pemunah, hari ini adalah hari matinya kau dan aku Dari kedua pergelangan tangannya yang dicengkeramkan Bukie, Nona Tio dapat merasakan bergemetarnya tubuh pemuda itu Ia pun merasai sebuah benda keras di telapak tangan Bukie Pegang apa kau? Tanyanya Kembangmu Jawabnya Nih, aku pulangkan Dengan sekali menggerakan tangan kembang itu sudah menancap di kundai si Nona dan kemudian, secepat kilat, tangan kirinya itu sudah mencengkeram pula pergelangan tangan Tio Beng Mengapa kau pulangkan? Tanya Nona Tio Kau mempermainkan aku hebat sekali Jawabnya Ku tak sudi memegang segala milik kau Apa benar? Menegas Tio Beng sambil tersenyum Tapi mengapa kau meminta obat dari aku? Ditanya begitu, Bukie jadi tertegun Dalam mengadu lidah, ia selalu kalah Mengingat bahwa Jiee Tai Giam dan Ing Li Heng akan segera meninggal dunia, bukan main rasa dukanya Kedua matanya merah, hampir dua ia mengucurkan air mata Andai kata ia bisa mendapatkan obat itu, ia rela untuk berlutut Tapi ia yakin, bahwa terhadap wanita yang kejam itu, takkan guna ia memohon-mohon Sementara itu, Intian Cheng dan yang lain-lain sudah datang ke situ Melihat tangan Nona Tio di cekal Bukie dan Hian Beng Jie Lo berdiri di tempat jauh dengan sikap acuh-ta'acuh, mereka pun segera berdiri di belakang Bukie dan menunggu perkembangan selanjutnya dengan hati berdebar-debar Sesudah berdiam sejenak, Nona Tio berkata pula Kau seorang kau cu dari bengkau Kau dan ilmu silatmu yang sangat tinggi menggetarkan dunia Tapi mengapa baru saja menghadapi sebuah cengkeraman kecil, kau sudah bersikap kanak-kanak Kau berteriak dua dan menangis dua Sungguh memalukan Aku sekarang mau bicara sejujurnya Sebab kau kena pukulan Hian Beng Sin Chiang, aku sengaja datang untuk menengok keadaanmu Di luar dugaan, begitu bertemu dengan aku, kau berteriak-teriak Lepaskan tanganku Mau lepas atau tidak? Ditegur begitu, Bukie merasa sedikit jengah Ia segera melepaskan cekalannya, sebab ia merasa bahwa biar bagaimanapun jua, Nona itu tak akan bisa melarikan diri Sambil mengusap dua kundainya yang tertancap kembang mutiara, Tio Beng tertawa Tapi kau rupanya tidak terluka Katanya Bukie mengeluarkan suara di hidung Hektometer Segala Hian Beng Sin Chiang belum tentu dapat melukai orang Katanya Tapi bagaimana dengan Tai Lek Kim Kong Chiye? Dengan Cip Chiang Ho Ako? Tanya Tio Beng dengan nada mengejek Benar dua Cip Chiang Cip Ho Ako Kata Bukie dengan penuh kebencian Tiba-tiba Nona Tio mengubah sikapnya Sekarang ia berkata dengan suara sungguh-sungguh Tio Kau Chu, aku bersedia untuk menyerahkan Hekti Yok To An Siko kepadamu dan aku pun bersedia untuk memberi obat pemunah Cip Chiang Cip Ho Ako kepadamu Aku bersedia, asal saja kau suka meluluskan tiga permintaanku Jika kau menggunakan kekerasan, kau dapat membunuh aku, tapi kau jangan harap bisa mendapat obat Kalau kau coba memaksa aku dengan disiksa, aku bisa memberi obat palsu atau racun yang hebat Bukie Girang Permintaan apa? Lekas bilang Katanya cepat Sambil bersenyum, si Nona menjawab Bukankah aku pernah mengatakan, bahwa begitu lekas aku dapat memikir tiga permintaan itu, aku akan segera memberitahukan kepadamu Kau hanya perlu mengatakan dan berjanji untuk tidak melanggar janji Aku mesti tak akan minta kau menangkap rembulan di langit, tak akan minta kau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan rimba persilatan dan juga tak akan minta kau membunuh diri sendiri Mendengar bahwa ia tak akan diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan rimba persilatan Bukie merasa lega Ia lantas saja berkata dengan suara lantang Tio Kounio, asal saja kau benar-benar memberikan obat yang bisa menyembuhkan kedua pamanku, biarpun mesti masuk ke lautan api, aku tak akan menampik segala perintahmu Tio Beng tersenyum sambil mengangsurkan tangan ia berkata Baiklah, marilah kita menepuk tangan sebagai sumpah Aku akan segera memberikan obat yang diminta olehmu Di belakang hari, sesudah sam supeh dan liok susyokmu sudah sembuh, kau akan melakukan tiga permintaanku Asal saja ketiga permintaanku itu tidak bertentangan dengan peraturan dalam rimba persilatan Kau setuju? Ya, kata Bukie seraya mengulurkan tangannya dan menepuk tiga kali tangan si Nona Sesudah itu, Tio Beng mencabut kembang mutiara yang tertancap di kundainya Sekarang kau harus menerima lagi hadiah ini Katanya Sebab khawatir Nona Tio marah dan menarik pulang janjinya, Bukie segera menyambuti perhiasan itu Tapi kau tidak boleh memberikan lagi kembangku ini kepada budak yang cantik itu, kata Tio Beng Baiklah, jawabnya Nona Tio tertawa dan mundur tiga tindak Obat akan segera diantarkan kepadamu Katanya Tio kau cu, sampai bertemu lagi Ia mengibaskan tangan baju, memutar tubuhnya yang langsing dan lantas berjalan pergi Dengan sikap menghormat Hian Beng Jielo menyerahkan tunggangannya Tio Beng melompat naik ke atas punggung tunggangannya dan tanpa menengok lagi, ia turun gunung Sesudah si Nona dan dua pengiringnya memblok di satu tikungan, dari atas sebuah pohon tiba-tiba melompat turun seorang pria Bukie mengenali, bahwa dia itu bukan lain daripada Cian Jiepei, salah seorang dari Sin Cian Pat Hiong Majikanku mengirim sepucuk surat kepada Tio kau cu Teriaknya sambil melepaskan anak panah Bukie menyambutnya dengan tangan kiri Di ujung anak panah itu yang mata panahnya sudah dicopotkan, terikat sepucuk surat yang dialamatkannya kepada Tio kau cu pribadi Bukie segera merobek sampul dan surat itu berbunyi seperti berikut Di lapisan kotak emas, koyo mustajab sudah tersimpan lama di lubang kembang mutiara Terdapat surat obat kedua barang itu sudah lama berada dalam tangan Tio Tapi mengapa Tio begitu bersusah hati? Karena Tio tak sudi melihatnya dan menyerahkannya kepada seorang budak Membaca itu, Bukie kaget, girang dan malu Tanpa menyianyikan waktu, ia memperhatikan kembang mutiara itu dan coba memutar-mutar setiap mutiara yang tertera di atasnya Benar juga salah sebuah dapat diputar, karena bagian bawahnya diperlengkapi dengan ulir, alur-alur berputar seperti pada sekruk Bukie segera mencopotnya dan ia mendapat kenyataan, bahwa pada batang kembang yang terbuat daripada emas terdapat sebuah lubang Di dalam lubang itu terisi benda yang berwarna putih Dengan jarum emas, ia mengorek keluar benda itu selembar kertas amat tipis dengan tulisan yang memberitahukan nama-nama serangga dan kembang beracun yang digunakan dalam Cip Ciong Cip Ho Ako Di samping itu juga terdapat petunjuk kera bagaimana ia harus menolong orang yang kena racun koyo itu Petunjuk yang terakhir sebenarnya tak perlu diberikan Begitu lekas mengetahui nama-nama serangga dan kembang yang digunakan, Bukie sendiri bisa mengobati Sesudah melihat bahwa petunjuk itu tidak menyimpang dari keharusan, ia jadi girang sekali Ia sekarang tahu bahwa Tio Beng tidak main gila Buru-buru ia masuk ke dalam dan dengan dibantu oleh beberapa orang, ia segera membuat obat dan memakaikannya di kaki dan tangan kedua pamannya Benar saja, dalam waktu kurang lebih satu jam, akibat mengamuknya racun sudah banyak meredah Rasa sakit di perut dan warna-warna yang dilihat oleh J.Y.Tai Giam dan In Li Heng mulai menghilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!